Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Aya Al-Hakim Pada materi minggu pertama di segmen kedua kita akan belajar tentang agregat dimana kali ini kita akan belajar tentang batu mulia belerang, bentonit, dolomit, kalspar, dan juga fosfat Selamat mengikuti Jadi kita lanjutkan pertemuan minggu lalu dengan melihat apa yang disebut sebagai batu mulia Jadi batu mulia sendiri adalah mineral dan batuan yang memiliki sifat dan kimia yang khas serta bisa digunakan untuk keperluan perhiasan ataupun bahan dekorasi Kemudian ada beberapa jenis dari batu mulia Yang pertama ada yang disebut sebagai precious stones atau batu permata Yang kedua ada yang disebut sebagai semi-precious stones, yang kemudian batu semi-permata dan yang terakhir adalah ornamental stones atau batu hias Kemudian kadang-kadang penamaan dari batu ataupun mineral itu sedikit berbeda antara nama dagang ataupun nama dari mineral tersebut Sebagai contoh ada yang disebut sebagai kecubung yang merupakan nama mineral dari ametis Kemudian ada yang disebut sebagai badar tawon yang merupakan bagian dari mineral karbonat Sulfur atau belerang adalah salah satu komoditi yang ditambang di beberapa gunung berapi di Indonesia ataupun di kawah ataupun di mata air panas dimana kadang kita jumpai sulfur itu terdeposisi secara alami Sulfur juga bisa muncul dalam mineral sulfida tetapi tidak lazim untuk diekstrat Kemudian beberapa tipe endapan sulfur yang pertama yaitu endapan alami umumnya terbentuk dari proses sublimasi yaitu perubahan dari gas menjadi padatan ataupun proses sedimentasi Kemudian yang kedua sebagai endapan sekunder melalui proses pengkayaan secara supergen artinya mengkaya dari bagian atas ke arah bagian bawah ataupun mengkaya di bagian luarnya saja atau di caprock Belerang pada proses sublimasi terbentuk dari gas vulkanik yang disebut sebagai solvatar Awalnya kita mempunyai gas SO2 yang bereaksi dengan air kemudian dengan berkurangnya temperatur maka endapan sulfur akan terbentuk seperti ini Kemudian endapan sulfur juga bisa terbentuk dari proses sedimentasi misalkan pengendapan belerang dari media air ataupun belerang yang terbentuk di dasar-dasar kawah mata air panas Kemudian aliran belerang itu sifatnya asam sehingga kita harus berhati-hati ketika kita berkontak langsung dengan sulfur Kemudian ada proses penggantian ataupun replacement yang mengakibatkan sulfur bisa terbentuk dari batuan induknya Proses ini melibatkan proses hidrotermal ataupun proses yang membutuhkan panas dan juga fluida Kita masuk ke endapan yang disebut sebagai endapan bentonit Jadi endapan ini dapat terbentuk melalui beberapa proses misalkan dari proses pelapukan ataupun dari proses hidrotermal ataupun melalui proses ubahan yaitu transformasi dan juga bisa terbentuk juga dari endapan sedimen Ada dua tipe dari bentonit yang pertama disebut sebagai naktrium bentonit atau sodium bentonit yang kedua adalah kalsium bentonit di mana sodium bentonit itu digunakan untuk penjerminan minyak sawit sedangkan kalsium bentonit umumnya digunakan sebagai lumpur pemboran Bentonit yang terbentuk sebagai endapan hasil pelapukan terbentuk karena adanya reaksi ion-ion hidrogen yang ada di aliran tanah dengan senyawa silikat Kemudian pada proses hidrotermal umumnya terbentuk pada fase temperatur rendah Kemudian ketika magnesiumnya melimpah maka mineral ini disebut sebagai monmorillonit Kemudian endapan yang sebagai produk transformasi itu terbentuk pada cekungan danau ataupun laut Dan yang terakhir endapan sedimen itu bisa terbentuk membentuk bentonit dengan karakteristik yang basah ataupun dia bersifat alkalin Material berikutnya adalah dolomit Jadi dolomit adalah salah satu mineral grup karbonat yang digunakan untuk industri gelas maupun produksi kaca Kemudian kadang-kadang ditambahkan juga pada industri keramik dan juga porselen ataupun digunakan untuk pertanian sebagai pupuk Dolomit itu dinamakan dari pegunungan yang ada di Italia di Alpen di mana komposisi dari mineralnya itu tersusun oleh kalsium, magnesium, dan juga karbonat Dolomit dapat terbentuk melalui proses primer maupun sekunder Pada dolomit yang terbentuk secara primer dulunya dolomit ini merupakan terumbu karang yang telah mati kemudian dia terangkat akibat proses tektonik Kemudian dolomit sendiri bisa juga terbentuk dari proses hidrotermal yang mengakibatkan terbentuknya urat-urat baik itu bersamaan maupun setelah dari pembentukan biji Kemudian secara sekunder itu bisa terbentuk pada akibat proses pelindian yang mengakibatkan proses alterasi yang disebut sebagai dolomitisasi Kemudian dolomit juga bisa terbentuk di endapan evaporit ataupun di batuan gamping dimana semakin tua umur dari batu gamping maka dolomitnya akan menjadi meningkat juga Bahan galian non-logam berikutnya adalah felspar Felspar adalah kelompok mineral yang terdiri dari potasium sodium dan juga kalsium silikat Kemudian felspar umumnya digunakan pada industri dimana industri yang membutuhkan felspar antara lain industri keramik Kemudian felspar umumnya dijumpai pada batuan beku seperti batuan beku granit atau juga dijumpai pada batuan yang disebut sebagai pegnatif dimana ukuran dari felspar itu punya kristal yang kasar Ketika kita lihat diagram ternari di samping kita akan melihat komposisi dari alkali felspar yang ada di sebelah kiri dan plagio klas felspar yang ada di bawah dimana kita melihat berbagai jenis mineral felspar dengan bertambahnya K kita akan melihat adanya ortoklas atau pemikroplin dengan ketingginya sodium maka akan membentuk albit dan di bagian kanan ketika kaya akan kalsium ini yang disebut sebagai anortif fosfat adalah salah satu grup mineral yang digunakan terutama untuk industri pupuk manfaat lainnya biasanya fosfat juga digunakan untuk industri deterjana ataupun makanan ternak dan mineral pembawa fosfat itu juga membawa logam tanah jarang kemudian ada tiga tipe fosfat yang pertama adalah fosfat yang sifatnya primer yang berhubungan dengan batuan beku yang menghasilkan mineral yang disebut sebagai apatit kemudian ada yang kedua adalah fosfat marin yang terbentuk pada lingkungan samudera dan yang ketiga adalah fosfat guano yang merupakan fosfat organik yang terbentuk dari kotoran pelelawar disini kita melihat perbedaan antara fosfat marin dan juga fosfat guano di sebelah kiri kita lihat bahwa fosfat marin itu umumnya berasosiasi dengan batuan gamping yang mengandung fosfat dapat juga mengandung material organik ataupun anorganik yang mengandung fosfat dan sebagian besar dari produksi fosfat di dunia itu terbentuk dari fosfat yang merin sedangkan fosfat guano itu terbentuk dari kotoran pelelawar ataupun burung laut terbentuk pada gua-gua purba kemudian bisa juga berasal dari rangka tulang gigi dan sebagainya dan produksi dari fosfat guano ini tidak cukup banyak kemudian ada beberapa bahan galin industri lain yaitu antara lain gipsum kalsit kaolin dan mangan manfaatnya dari masing-masing mineral tersebut dapat dilihat pada slide ini dan yang terakhir ada pasir kuarsa perlit talp logam tanah jarang zeolit dan zirkon itu adalah beberapa bahan galian industri yang bisa dijelaskan pada kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh